Halo guys, balik lagi di Wukabi Show dan di video kali ini saya akan memberikan tips tempat farming untuk Immortal Heard. So, let's get started. Immortal Heard adalah jantung yang berdetak terus menerus walaupun udah terpisah dari tunggungnya dan memiliki kekuatan di dalamnya. Ada beberapa monster yang memiliki chance drop tertinggi. Pertama, Magnolia. Monster yang biasa kita temukan di daerah Sograd Desert dan kota Morog ini yang bentuknya seperti telur mata sapi memiliki 38,08% chance untuk Immortal Heard. Dengan HP sekitar 13k dan level 51, monster ini menjadi target utama bagi teman-teman yang mau farming Immortal Heard dengan jumlah yang besar. Dari pengalaman saya, 1 jam farming Immortal Heard di Magnolia dengan menggunakan Lightning Chain. Teman-teman bisa mendapatkan 500-300 buah Immortal Heard, terkadang juga lebih tergantung dari seberapa cepat teman-teman bisa membunuh monsternya dan sepi atau tidaknya spot tersebut. Kedua, Munak. Monster seperti Vampir atau bisa kita katakan Pocong dari China yang suka meluncat-luncat guys, hanya dapat kita temukan di Payon Dungeon Lantai 1 saja. Monster ini memiliki 30,6% chance untuk Immortal Heard. Dengan HP sekitar 26k dan level 63, monster ini berada pada nomor 2, monster yang paling dicari untuk farming Immortal Heard. Bagi teman-teman yang berprofesi wizard, sangat direkomendasikan untuk hunt Immortal Heard di Munak. Karena spawn pointnya yang berdekatan, sangat dianjurkan menggunakan skill area untuk memaksimalkan hasil farming teman-teman. Ketiga, Skeleton Soldier. Monster tengkorak bersenjatakan Degard ini hanya bisa teman-teman temui di Piramid Floor 1. Skeleton Soldier memiliki 28,27% chance untuk Immortal Heard dengan HP sekitar 14,5k dan level 52, monster ini berada pada nomor 3 untuk farming Immortal Heard. Dan juga, monster ini memiliki jackpot, yaitu Skeleton Soldier Cup, yang bisa teman-teman dapatkan kalau RNG God bersama teman-teman. Namun, populasinya yang sedikit, serta spawn pointnya yang sedikit berjauhan dari satu monster ke monster lainnya, membuat player jarang untuk farming di sini. Keempat, Pisces. Monster bertubuh manusia dan ular ini, serta istrinya MVP Osiris kalau teman-teman belum tahu, hanya bisa teman-teman temui di Piramid Floor 1 sama seperti Skeleton Soldier. Dengan persentase terkecil, yaitu sekitar 19,07% chance untuk Immortal Heard, monster ini berada pada nomor 4 untuk target farming Immortal Heard. Sama seperti Skeleton Soldier yang memiliki populasi sedikit dan spawn point yang berjauhan, sangat tidak dianjurkan bagi job melee untuk farming Immortal Heard di sini. Dari keempat momon atau monster tersebut, menurut saya, teman-teman yang memiliki job serangan fisik, terutama melee, sangat dianjurkan untuk farming Immortal Heard di Magnolia. Dengan spawn point yang berdekatan dan persentase drop tertinggi, sangat memudahkan bagi teman-teman yang memiliki job serangan fisik, dan bagi teman-teman yang memiliki job magic atau wizard. Sangat dianjurkan untuk farming Immortal Heard-nya di Munak, yang berada di Payon Dungeon Floor 1. Karena spawn point yang sangat berdekatan, dan skill AOE yang dimiliki oleh wizard akan sangat membantu teman-teman untuk memaksimalkan farming di tempat ini. Well guys, ini semua berdasarkan pengalaman saya sendiri. Semoga rekomendasi saya ini bisa membantu teman-teman. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Wukabishow, serta bunyikan loncengnya ya. Stay tune terus di sini, menantikan video Ragnarok Mobile Eternal Love saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton!